P.T. Akas Sawira International TBK atau ADES berencana melakukan ekspansi bisnis di bidang produksi sanitizer dan disinfektan. Emiten yang sebelumnya fokus pada produksi air minum, kini mencoba peruntungan baru dalam bidang alat kesehatan. Manajemen ADES dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia selasa 21 Juli 2020 disebutkan. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia menjadikan peluang bisnis produk sanitizer dan disinfektan terus meningkat di pasar. Industri sanitizer dan disinfektan di Indonesia masih terus berkembang dengan adanya berbagai macam variasi produk baik dalam penyajian wangi dan ukuran kemasan. Alasan pengembangan usaha ini untuk meningkatkan pendapatan perseruan dengan memaksimalkan dan mendaya gunakan saluran distribusi dan fasilitas produksi yang sudah dimiliki melalui variasi atau diversifikasi produk. Untuk rencana tersebut sesuai dengan peraturan maka perubahan dan penambahan kegiatan usaha utama harus meminta persetujuan dari pemegang saham perseruan yang akan digerlar pada tanggal 27 Agustus 2020 mendatang. Berbagai sumber, IDEC Channel.